Lonjakan penumpang di pelabuhan Soekarno-Hatta mulai terjadi meski Idol Fitri masih 3 pekan lagi. Peningkatan penumpang bahkan mencapai 6%. Sejumlah penumpang yang berada di pelabuhan Soekarno-Hatta rela menunggu bahkan tidur di pelataran terminal pelabuhan untuk menunggu kedatangan kapal. Untuk PT Pelni menambah 1 armada kapal yang sebelumnya berjumlah 13 kapal menjadi 14 kapal yang akan melayani arus mudik tahun ini. Selain menambah armada kapal, Pelni juga menambah jalur tujuan penumpang. Rute yang paling banyak dan mempunyai potensi yang paling besar itu adalah tujuannya Surabaya, Bau-Bau, Bima, dan Labuan Bajo. Dan 3 pelabuhan itu kita juga sudah siapkan rute ekstra ya, rute ekstra yang kita tidak ada penambahan kapal. Cuma kita sudah siapkan 14 armada namun hanya rute ekstra yang kita tambahan. Itu seperti ke Surabaya, ke Bau-Bau, maupun ke Bima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.